Hingga kini pemerintah terus mendorong terbentuknya ekosistem gendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di tanah air. Oleh sebab itu, sebagai upaya dalam percepatannya, telah dilakukan upaya konkret yakni dengan pemberian insentif pembeli bagi motor, mobil, hingga bus listrik. Meski begitu, sampai saat ini masyarakat masih kesulitan dalam memanfaatkan program subsidi tersebut. Lantaran kategori penerima yang begitu sempit. Bahkan, belum lama ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, Hanggoro Ananta Krishna mengatakan, sejak permen perit yang diterbitkan pada 20 Maret lalu saja misalnya, peningkatan adopsi kendaraan listrik dengan skema bantuan masih dirasa lambat. Oleh karena itu, dirinya pun mengimbau agar bantuan pemerintah tersebut dapat berjalan optimal dengan skema perluasan atas kategori penerima subsidi. Apalagi, harga motor listrik yang dipasarkan di tanah air masih dibilang relatif mahal. Sebagai informasi, dalam situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda 2 atau sisapira.id per 20 Juli 2023, tersyatat ada 25 model yang resmi mendapatkan subsidi dengan bandrol termurah yakni sebesar Rp5.590.000. Harga tersebut usai mendapatkan potongan atau subsidi. Ada pun ke-25 model itu berhak mendapatkan bantuan pemerintah atau subsidi untuk motor listrik berupa potongan harga sebesar Rp7.000.000 untuk tiap pembelian satu unit motor listrik yang memiliki TKDN minima 40%. Namun begitu, subsidi motor listrik tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat yang termasuk sebagai penerima manfaat seperti kredit usaha rakyat, bantuan produk usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 V Ampere. Untuk diketahui, daftar penerima subsidi motor listrik mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak program subsidi berlaku pada 20 Maret 2023 lalu. Padahal kala itu, tercatat baru ada 6 model yang berhak memperolehnya. Namun seiring waktu, kini jumlah tersebut meningkat dan sudah tembus di 25 model dari berbagai merek. Berikut ini adalah daftar motor listrik yang mendapatkan subsidi per 20 Juli 2023. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.